Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bertemu dengan salah satu penjual pedetan sapi Namanya Mas Udin Jadi di video kali ini saya akan membagikan videonya tersebut Di dalamnya terdapat cara memilih pedetan ala Mas Udin Semoga nanti video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang ingin mencari pedetan super khas Yogyakarta dan sekitarnya Mari tonton terus video ini sampai akhir Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Lutfi Aka Video Agar channel ini dapat terus memberikan informasi terutama tentang dunia pertanakan khususnya tentang sapi Mari ikuti video ini sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Lutfi Aka Video Di kesempatan kali ini saya sudah berada di Pasar Hewan Ngerapak Kabupaten Magelang Bisa dilihat teman-teman di depan saya ini adalah sapi pedetan milik Mas Udin Ini adalah Mas Udin Nomor HPnya berapa mas? Nomor HPnya 0857 Ini mau dilihatkan nomor HPnya Sebentar teman-teman 2519 0857 2519 2519 72 7206 Itu nomornya Mas Udin ini Pemilik pedetan ini Kalau untuk harganya gimana mas? Ini harganya Ini harganya 14 juta 14 juta kemudian sampingnya 12 juta 12 juta kemudian Sampingnya juga sama 12 juta? 12 juta 12 12 14 G Bisa dilihat teman-teman Pedetannya Yang paling pojok ini adalah sapi Limousin Limousin Dengan kualitas super Kaki-kakinya besar Biasanya kalau limousin Agak kecil ya mas Kakinya memang agak kecil kalau limousin Tiba-tiba di kaki mental lebih kecil Lebih kecil limousin Kalau ini lumayan teman-teman besar Bisa dilihat Kalau untuk harga setelah lebaran ini gimana mas? Lumayan naik sih Lumayan naik Biasanya buat pengganti yang kemarin dikeluarkan Iya betul Yang sudah dikeluarkan Kalau untuk kondisi pasarnya sendiri gimana mas? Ini ada pembeli Masih Memiliki Banyak yang baru lihat-lihat Baru lihat-lihat Bisa dilihat teman-teman Ini Pedetan-pedetannya Kalau misalkan Sapi pedetan ini Bagusnya gimana mas? Ini limousin Kalau dagingnya Lebih bagus limousin Lebih bagus limousin daripada simental Karena perkembangannya limousin Lebih bagus Cuman kalau simental Titik finishnya itu Bisa Bobotnya lebih banyak simental Tapi kalau perkembangannya lebih cepat yang limousin Jadi untuk perkembangan berat badan itu lebih Banyak Lebih cepat limousin Tapi untuk bisa mencapai besar itu Bagusan yang simental Betul Kalau mungkin bisa di Apa Pak? Eh mas Ini di Keunggulan dari Pedetan ini Dari kaki atau Buntutnya Kepalanya itu gimana yang Ini misalkan ini aja Ini cukup bagus Ini punggungnya lebar Itu lebar punggungnya Kemudian Ini buntutnya merit Di atas Buntutnya di atas siku Ini kan ini segini Jadi ini teman-teman Ini buntutnya cuma sampai segini Ini di atas siku Cara memilih pedetan ini ada Kemudian untuk kaki-kakinya Kaki-kakinya ini cukup lumayan Turus Turus Tegak Teman-teman Kalau untuk warnanya kan biasanya Ada yang Agak keputih-putian Terus ada yang Merah Dan ini Kayaknya Ya standar lah Gak terlalu merah Gak terlalu keputih-putian Kalau merah banget itu simental Tapi memang kalau limousin Warnanya rata-rata memang seperti ini Coklat seperti ini Ini Rapat Rapat Antara buntut, ekor Sama Bokongnya ini kan Rapat Nanti bedanya Bokongnya akan Berisi Ini kan Kan ada yang Nah ini agak ke atas G-g Ini agak ke atas ini G Ininya Ini-ini Ekornya itu kan Ekornya Atas ini Kalau ini kan hampir atas Sama Bokongnya Oh iya Berarti bagus yang Ininya Yang sebelah sini Sampai Sama sininya Ini hampir sama Pokoknya biasanya Lebih berisi Dibandingin yang Enggak Ini lakak Pokoknya lebih berisi Ini kan ada Kalau sapi limousin Pas lehernya itu Yang berisi itu Ciri-cirinya Pas awal pedetanya Seperti apa Contoh sampelnya Ini Lebar Lebarnya hampir Bisa dilihat teman-teman Ini Ini kalau teman-teman Ada yang sedang Mencari pedetan Bisa langsung Hubungi Mas Udin ini Nomornya nanti Saya taruh di dalam video Atau tadi itu Udah disebutkan oleh Mas Udin Betul Ini juga Alat lamenya kan Rapat Rapat Dan gak bodong Gak bodong Teman-teman bisa dilihat Ini rapat Dan gak bodong Salah satu Cara memilih pedetan Sapi yang baik Ala Mas Udin Dari Pedagang yang berasal dari Pasar Hewan Gerabak Kalau alamatnya Gerabak kan Saya ngandong Banaran Gerabak Ngandong Banaran Gerabak Bisa dilihat nih Sapi-sapinya Saya akan perlihatkan Dari Depannya Yang berasal dari Oke demikian tadi sedikit info bagaimana cara memilih pedetan sapi yang baik Dan referensi harga pedetan sapi di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang bersama Mas Udin Salah satu penjual pedetan di Pasar Hewan Gerabak Oke matur semua nih Mas Siap, sami-sami Tukup sekian dan jangan lupa untuk subscribe channel Lutfi Aka Video Agar terus dapat memberikan informasi menarik terutama tentang peternakan sapi Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh